Lembaga Ta'mir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, LTMPBNU, melakukan pelatihan bagi ta'mir masjid di Jabodetabek. Pelatihan ini sekaligus bentuk silaturahmi nasional, Ketua LTMPBNU, Mohamad Mahdum mengatakan, ini sebagai bagian dari penyiapan seribu ta'mir masjid se-Indonesia sampai akhir 2024 yang mengusung tema, Merawat Masjid Membangun Peradaban. Mahdum berujar langkah ini juga dilakukan agar masjid lebih mandiri secara keuangan. Selain itu program-program masjid lebih variatif, yang dapat menyentuh persoalan umat. Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi ta'mir masjid khususnya ta'mir masjid di kota-kota besar seperti di Jabodetabek. Dalam kesempatan itu, Mahdum berharap ke depan terdapat integrasi informasi antar masjid-masjid khususnya antar masjid NU. Dijelaskannya, aplikasi ini bersifat integratif per masjid per lokasi yang memotret semua pelayanan masjid. Menurut Mahdum, si masnu akan menjadi salah satu pilar terpenting dalam ekosistem kemasjidan. Pasalnya, aplikasi ini akan menguatkan pesan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat salat namun sebagai pusat peradaban. Aplikasi ini juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang aktivitas masjid dan akuntabilitas pengelolaannya di masjid sekitar rumah tinggalnya atau di tempat kerja sehari-hari. Dengan begitu, diharapkan masjid-masjid akan ramai bukan hanya pada waktu-waktu salat karena masjid dapat menjadi rumah kedua bagi masyarakat dalam beribadah. Terima kasih telah menonton!